Dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam hari adalah Gus Ibin dan Brokabung Terima kasih apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita Karena kenapa Fi? Karena saya dapat informasi ini beliau berdua ini tuh sibuk sekali Calon Wakil Preside nomor uruh 2, Gibran Raka Buming Raka Lagi-lagi absen dalam acara diskusi terbuka Pada kesempatan tersebut, Gibran seharusnya hadir bersama dengan cawapres yang lain Yanni Cahimin dan Mahfud MD Namun acara tersebut telah merilis bahwa yang hadir hanyalah Cahimin dan Mahfud MD Tidak ada Gibran Saya tetap ya mengirimkan salam buat nomor 2 yang kebetulan tidak sempat hadir Nah, Gibran Raka Buming Raka mudah-mudahan di lain waktu bisa hadir bersama Bapak dan Ibu sekali lagi Acara tersebut merupakan talkshow yang disiarkan di TV One Pembawa acara mengatakan Sayang sekali karena acara yang bertajuk dialog interaktif cawapres mencuri hati kaula muda Tidak dihadiri oleh Gibran Dan yang paling penting kita harus sampaikan terlebih dahulu Undangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam nanti adalah Sontak hal itu menjadi bahan kunjingan Banyak yang mempertanyakan mengapa nar solung Presiden Jokowi lagi-lagi absen dalam acara diskusi terbuka Bukan hanya itu, mahasiswa yang bertanya dalam acara talkshow tersebut mengkritik habis-habisan Gibran Saya sangat calon dengan beliau-beliau berdua Karena saya rasa beliau berdua sangat jauh dari kata pengejut intelektual Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada calon yang menyempatkan hadir saat ini Karena telah bersedia untuk dibedak alam pikir dan gagasannya Tapi saya merasa agak kecewa karena formasi calon yang hadir saat ini tidak lengkap Tapi tak apa, tetap kita bisa jalankan Tidak sedikit pula yang menerka bahwa alasan Gibran tidak hadir karena imbas persoalan asam sulfat Yang salah disebutkan olehnya beberapa waktu lalu Dan ternyata ketika acara talkshow, Mahfud MD menyindir terkait asam folat Tadi yang belum disebut kalsium, vitamin D, kemudian asam folat Asam folat, iya Oke, pertanyaan dari Pak Nelus masih akan kita kasih waktu ya Tapi kita harus jendak-jendak asam folat, benar itu jawabannya Usai jendak, menuju pemilu kembali saat lagi